Ketika itu, kamu menang! 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 Rekaman kontak tembak antara pasukan Rusia versus Ukraina di Kharkiv berdar di telegram pada minggu 5 Maret 2023. Namun saat insiden baku tembak terjadi, militer Ukraina diduga menjatuhkan sebuah senjata kimia. Ledakan dasya terjadi di posisi pasukan Rusia yang sedang menembak. Tak lama setelah ledakan tersebut, salah satu pasukan Rusia terjatuh dan kejang-kejang. Bahkan mulutnya berbusa dan mengeluarkan darah di susul rekannya yang lain. Dalam keterangan unggahan, Rusia menuduh di arah Kharkiv. Angkatan bersenjata Ukraina menggunakan senjata kimia yang dijatuhkan dari drone. Ini adalah kejahatan perang lainnya, klaim militer Rusia. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Ukraina terkait serangan ini. Tidak diketahui pula kondisi terkini korban tersebut. Bawaan takio jah! Kaki feria dia государ any save! Tidak diketahui juga, tidak apa-apa ini diketahuiiant? Pakitahui pula bertitahui dapatkan. Kami terbuka! Kami terbuka seem, nah i fois siis, musiklah! Tidak diketahui. Tidak rupacu. tutup mentelnaya yang pertama ni Tidak rupacu antara ni Saya seperti bautcember keter dari korban tersebut. kenapa Oke, 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 oke Stoy, 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 stoy Lutuh, Lutuh, Lutuh Ptis, stoy, stoy Stoy, stoy, stoy Stoy аккуратно, смотри Nambyai Nambyai Rokokokok 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 Rokokok Rusia melaporkan secara total 394 pesawat Ukraina 216 helikopter 3.336 kendaraan udara tak berawak, 409 sistem rudal anti pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus Sedangkan dari Kubukiv Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 930 tentara Rusia di Aliminir dalam sehari terakhir Total 153.120 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-375 Terima kasih telah menonton!